Saya ingin menunjukkan ya kepada teman-teman semua, ada subscriber ya, ada subscriber yang menanyakan yang mana versi Winbook ya, pada video saya yang 6 menit setting router client, aksetik simpoliw, jadi binding aksetik simpoliw, pada saat kita memasang sebuah router di pelanggan ya, settingan apa sih yang kita lakukan ya, jadi ada yang mereka melakukan settingan menggunakan static routing ya, ada yang menggunakan settingan eh, PPOE, ada yang menggunakan login hotspot, ada pula yang menggunakan dynamic routing, nah yang saya gunakan sekarang adalah saya ingin menggunakan hotspot, tetapi saya juga ingin menggunakan static routing, tetapi tidak di setting secara manual di router ya, jadi kita harapkan pada sesuatu saat ada perubahan kita nggak harus datang ke client ya, maka kita harus berpikir bagaimana supaya tetap router dari pelanggan itu di setting secara dynamic, tetapi IP yang diberikan kepada pelanggan itu adalah IP yang IT itu saja, jadi IP static, jadi staticnya adalah static dari server ya, kita bisa memberikan IP yang secara static ya, supaya pelanggan itu IPnya nggak berubah-ubah, tapi tetap router pelanggan adalah settingannya dynamic routing, ya, jadi pelanggan akan mendapatkan IP apapun yang diberikan oleh server ya, seperti itu, ini kendalanya adalah pada saat, kenapa saya lakukan seperti itu ya, pada saat sebelumnya itu saya akan menggunakan kiwitri, kiwitri untuk settingan pelanggan, kiwitri itu sangat merepotkan ya, karena kita harus membuat mangle ya, kemudian kita harus setting download sendiri di kiwitri nya, dan kita harus setting upload nya juga sendiri, nah itu jadi harus dua kali kerja, dan result yang digunakan ya di CPU itu juga terlalu besar ya, maka kita perlu menggunakan yang lebih simple ya, yaitu menggunakan simple kiwi. Oke kita mulai lagi ya, kita coba ya, kita cek-cek konekin ke internet, konekin poling ya, kita konekin ke sini, kita lihat, apakah sekarang sudah bisa atau belum ya, nah ini sudah konekin dan dia meminta login ya, kita masukkan username dan password hotspot yang kita miliki ya, di router yang mana aja, ini hanya untuk melihat ya, apakah, dia bisa connect nggak ya, ke router kita ya, kemudian kita masuk ke router, kalau sudah connect, biasanya sudah bisa masuk ke router, nah ini sudah dapat ID baru nih, berarti harusnya sudah muncul di DHCP server, jadi yang pertama kita copy MAC address nya ya, dari ini apa namanya, router kita ya, nah disini betul kok kosong semua ini, nah ini baru muncul, nah kemudian kita masukkan MAC address nya disini ya, kemudian di bebas ya, apply, di kasih komen ya, kasih nama, supaya nanti identifikasinya gampang ya, misalkan, misalkan connect ya, ke bawah, rolling atas gitu ya, rolling aja lah, sesuai dengan router nya, oke, nah ini kalau sudah di binding, kemudian kita akan lakukan MAC static untuk di router DHCP nya, ya, DHCP server ke lisis, ya kita cari, dengan menggunakan MAC address yang tadi sudah kita copy ya, nah disini dia ketemu, ya ini masih D, D itu dynamic, ya, artinya ini akan bisa berubah ya, kalau kita login lagi ke sini, ya, atau router tersebut login lagi dengan hotspot, atau connect ulang, ini kita buat supaya ini nggak berubah ya, dengan cara klik kanan, make static, nah lihat D nya itu akan hilang, kemudian kita tambahkan komen, ya, ini kemudian settingan komen nya disamping saya, saya pilih inline komen sendiri dia, pada saat, begini kan dia komen nya seperti ini ya, kalau kita menggunakan inline komen, ini komen nya akan disamping, jadi akan mempermudah untuk pencarian juga, nah gitu kita tambahkan klik kanan komen, ya, komen nya misalkan ini adalah echo rolling, oke ya, connect rolling, kemudian, kalau sudah kita buat static, ya, jadi di static dipaksakan, ya, dengan cara memberikan IP yang sama, ya, pada saat terkoneksi, ya, router ini, ya, jadi IP nya kebetulan ini sudah tahu, ini kita catat, ya, 87.166, baru kita buat simple QW nya, ya, simple QW nya kita buat, mungkin saya bisa copy, ya, atau kita buat, misalkan ini kan sudah ada, ya, tepat baru boleh lah, ya, kita buka baru, namanya, misalkan echo net rolling, ya, kemudian IP nya, 192.168.87.166, ya, ini tadi IP nya, max limit nya berapa, tinggal ya, ya, tinggal kita setting aja, misalkan kita mau setting, kalau pelanggan kita, misalkan langkatan 3mbps, ya, 3mbps, ya, 3mbps, ya, 3mbps, ya, kemudian ini 3mbps, ya, kemudian ini 3mbps juga, ya, kemudian ini, plus limit, kalau mau kita setting, kalau ingin supaya kelihatannya naik, pada saat speed, ya, pada saat awal, ya, misalkan 5m, ya, atau jangan banyak, mau kajang, 4mb, ya, ini plus limit, ya, kemudian ada plus threshold nya, ya, plus threshold nya, mungkin di tengah-tengah, ya, dari limit add, ya, misalkan, 2, ya, 2, 2m, ya, sorry, 2m, plus nya berapa menit, berapa detik, ya, misalkan 10 detik, ya, atau berapa, ya, kalau limit add nya, misalkan, 1m, ya, 1m, oke, ya, sudah, kita apply, nah, ini dia, yang tadi sudah saya setting, ya, ini jalan kelihatannya, jalan, ya, ya, jadi kalau kita lakukan speed test, ya, speed test, sesuai dengan yang tadi, di setting, jadi kita nggak bakalan dapat yang besar, ya, jadi segini aja, nih, ini, nih, ya, kelihatan, nih, 2mbps, 3, ya, 3mbps maksimal, nih, ya, oke, kemudian, disini, akan kebaca upload nya juga, ya, upload nya, kita lihat, upload nya, oh, ini, ada error aja, ya, karena jauh, nih, kebetulan ada di atas, ya, jadi, setting nya, intinya sih, sudah di, ini, ya, sudah di setting, ya, jadi, seperti itu aja, ya, cukup sederhana untuk di desktop pun bisa, ya, jadi, ada 3 langkah, yang sederhana pada saat kita sudah terkoneksi, ya, dengan suatu access point, intinya kita login dulu, tadi, ya, login hotspot, ya, setelah login hotspot, kemudian, kita lakukan setting di mikrotik nya, ya, dengan cara versi desktop itu ada 3 langkah, 3 settingan, ya, di binding, disini kita hanya ngopi, ya, ngopi yang aktif tadi, untuk routernya, kemudian, kita buat binding nya, ya, kita buat binding nya, ya, setelah dibuat binding nya, ya, ini, kemudian, kita lakukan makstetik di DHCP server lisisnya, ya, kita cari dengan menggunakan mark, ini dia, jadi kita makstetik, ya, supaya tidak ada D di sini, ya, makstetik, kemudian ketik komen nya, ya, setelah ketik komen baru, buatkan, kiwi, simpel kiwi nya, ya, sesuai dengan IP yang sudah terlihat tadi di DHCP server tadi, baik, ya, seperti itu aja, ya, untuk settingan versi desktop, ya, untuk menambahkan klien baru, ya, router klien baru di server kita, ya, ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, jangan lupa subscribe, ya, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol lonceng, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,